Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Asyrafil amgayi wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ahmad Ba'duh Pada kesempatan ini Kami atas nama Pemurus DPP Almagari Aliansi Masyarakat Garut Antiradikalisme dan Intoleransi Di dalam menyikapi Perkembangan Situasi terkini Terkait Masalah Kondok pesantren Al Zaitun Indah Mayu, Jawa Barat Setelah kami Memperhatikan Kemudian mencermati Memperhatikan informasi-informasi Yang beredar Baik sumber Dari media masa Maupun Dari beberapa Tokoh X Yang mengikut Di pondok pesantren Al Zaitun Maka Kami Menyatakan Pondok pesantren Al Zaitun Adalah Keberadaannya Sangat Membahayakan Ancaman serius Ancaman serius Bagi Kita semua Baik dari Kacamata agama Maupun Kacamata negara Kacamata agama Jelas Kalau kita melihat Dari Media masa Pernyataan-pernyataan Pimpinan Pondok pesantren Al Zaitun Yaitu Panji Gumilang Adalah Banyak Menyimpang Salah satunya Dia mengatakan Bahwa Ibadah haji Tidak harus ke Mekah Indonesia Atau Indramayu Itu lebih suci Daripada Mekah Yang kedua Yang lebih fatal lagi Bahwa Al-Quran itu Adalah bukan Kalamullah Makanya Panji Gumilang Beserta Muridnya Atau santrinya Selalu mengatakan Kola Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fil Quranil Karim Saya kira itu adalah Keceletot Atau kesalahan Tetapi Setelah dicermati Itu adalah Unsur kesengajaan Karena memang Ajarannya Seperti itu Yang kedua Terkait Urusan negara Mereka tetap Berupaya Maksimal Bagaimana Agar Indonesia ini Adalah Menggunakan Sistem Khilafah Maka Beredarlah Bahwa Al-Zaitun Adalah Pusat Negara Islam Indonesia Untuk Di Indonesia Jadi Dimana ada NDI Adalah Mengacu Atau Mengusat Kepada Al-Zaitun Kami Atas Nama Pengurus DPP Almagari Aliansi Masyarakat Garut Antir Dekaris Bering Intoleransi Memohon Kepada Aparat Penegak Hukum Jangan Main-main Menanggapi Permasalahan Ini Jangan Terlalu Dibiarkan Liar Saya Yakin Ini Adalah Bum Waktu Sedang Menunggu Kita Tetap Menjadi Rakyat Indonesia Yang Ingin Ketika Ada Permasalahan Itu Adalah Diselesaikan Secara Profesional Dan Proporsional Harapan Kita Jangan Sampai Ada Korban Jiwa Artinya Segera Ambil Sikap Ambil Tidakan Panjik Gumilan Kalau Sudah Memiliki Data Yang Kuat Secara Hukum Menyimpan Tangkap Dan Jika Pemerintah Sudah Menyimpulkan Hal Zaitun Ini Adalah Lembaga Yang Membahayakan Baik Agama Maupun Negara Jangan Dibiarkan Kalau Memang Solusi Alternatif Harus Ditutup Segera Tetapi Di Sisi Lain Disitu Adalah Banyak Satrinya Disitu Adalah Banyak Siswanya Cari Solusi Bagaimana Agar Terselamatkan Terutama Jangan Sampai Terus Menerus Mengikuti Aluran Ajaran Ajaran Yang Menyimpang Atau Dikatakan Sesat Dan Menyesatkan Apabila Pemerintah Tidak Cekatan Tidak Segera Mengambil Tindakan Maka Pasti Bukan Hanya Masyarakat Dipantura Seperti Ramayu Cirebon Saya Lihat Kemarin Banten Saja Sudah Turun Kami Pun Dari Garut Tindakan Tinggal Diam Pasti Selaku Umat Islam Ketika Dinistakan Tidak Diam Bahkan Pasti Selaku Selaku Rakyat Indonesia Yang Mencintai Terhadap Perdamaian Kemudian Adalah Tetap Ingin Utuh Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Toleransi Ingin Ditegakkan Ya Tidak Mau Sebesar Al-Zaitun Yang Tanahnya 1200 Hektare Digunakan Untuk Cuci otak Masyarakat Indonesia Untuk Tidak Menerima Ideologi Negara Pancasila Tidak Menerima 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 Binekat Tengar Ika Tidak Menerima Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Kami Siap Berkorban Bukan Hanya Tenaga Harta Nyawa Sekalipun Untuk Bangsa Indonesia Untuk Kekuatan Islam Terima Kasih Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh